Ribuan botol miras ilegal, 2 pucuk senjata api, 38 spare part senjata api, ribuan batang rokok, semuanya ini merupakan barang-barang hasil tangkapan saat di masa pandemi COVID-19. Menurut data dari pihak BIA Cukai, ada kenaikan tren kasus penyelundupan barang-barang terlarang pada saat pandemi COVID-19. Namun hal ini tak menyurutkan pihak terkait melakukan penindakan dan penangkapan di lapangan. Kanwil BIA Cukai Sorong berkolaborasi melaksanakan agenda pemusnahan barang-barang bukti hasil tangkapan, mulai dari miras ilegal, senjata api ilegal, rokok ilegal, tembakau ilegal, dan mutiara ilegal. Semua merupakan hasil tangkapan di lapangan. Ribuan botol miras ilegal nampak dihancurkan dengan menggunakan alat berat dan sejumlah barang tangkapan lainnya langsung dibakar. Dari langkah-langkah itu kami bisa menemukan lebih banyak penindakan di masa pandemi ini. Itu mungkin yang kami lakukan bersama. Sementara itu kepada staf KU Armada 3 Laksamana Pertama TNI Iheskel Katandiago mengatakan TNI Angkatan Laut, tepatnya KU Armada 3, tetap mendukung penuh pihak BIA Cukai dalam melakukan penindakan dan pengamanan di laut untuk menjaga keamanan laut. Jadi di laut, Angkatan Laut tetap melakukan kegiatan patroli secara rutin, bahkan kita membuat latihan-latihan bersama dengan teman-teman yang lain, khususnya dalam hal ini BIA Cukai. Nah kita bisa menyumbangkan untuk dilaksanakan pemusnahan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andri Suripati, kontributor AI News melaporkan.